Jadi kalau ditanya tadi tentang Gapok, tahu nggak? Ya tahu, tapi saya tahunya BTS. 30 tahun yang lalu, tahun 90-an, Korea itu investasi besar-besar. Dia mengeluarkan dana untuk belanja alat-alat, belanja fasilitas, sehingga orang-orang kreatif di Korea itu bisa berkarya menggunakan alat-alat yang terbaik. Dan kemudian manfaatnya baru dirasakan 20 tahun kemudian, ketika kemudian ini K-pop itu berada di mana-mana, Korean, apa ya, semua pop culture itu betul-betul mendunia. Tapi prosesnya bukan swasta, prosesnya justru dari pemerintah-pemerintahnya tahun 96. Karena itu, saya sering sampaikan, pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara jangan dipandang sebagai kos, tapi pandang sebagai investasi. Nanti kita akan dapat hasil. Jadi kalau ditanya tadi tentang Gapok, tahu nggak? Ya tahu, tapi saya tahunya BTS. Itu kalau yang untuk apa, girl band, ya nasi dari ya. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.